Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat KPM Kita berjumpa di channel Youtube KPM seikhlasnya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang contoh soal KMS Untuk kelas 5 dan 6 Sudah penasaran dengan contoh soalnya? Kita simak soal berikut ini Kotak kuning berisi 5 bola lebih banyak dari kotak merah Kotak hijau berisi bola 2 kali dari kotak kuning Jika jumlah semua bola di 3 kotak adalah 55 bola Berapa selisih banyak bola pada kotak hijau dengan kotak merah? Silahkan kerjakan terlebih dahulu Dan ketik jawaban kalian di kolom komentar Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Bagi kalian yang masih kesulitan Berikut adalah KTA atau Key Takeaway untuk soal ini Yaitu metode diagram Sudah penasaran dengan jawabannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini Kita misalkan kotak merah dengan 1 kotak Kotak kuning sama dengan 1 kotak ditambah 5 Dan kotak hijau sama dengan 1 kotak ditambah 5 Ditambah 1 kotak ditambah 5 Kita jumlahkan ketiga kotak tersebut Bola pada kotak merah ditambah bola pada kotak kuning Ditambah bola pada kotak hijau sama dengan 4 kotak Ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 55 55 Sama dengan 4 kotak ditambah 15 Kita kurangkan kedua ruas dengan 15 Sehingga diperoleh Sehingga diperoleh 55 Dikurangi 15 Sama dengan 4 kotak 40 Sama dengan 4 kotak Sehingga 1 kotak Sama dengan 40 Dibagi 4 Sama dengan 10 Sehingga kotak hijau Sama dengan 1 kotak Ditambah 5 Tambah 5 Tambah 1 kotak Tambah 5 Kotak merah 1 kotak Kita kurangi Sehingga selisih bola pada kotak merah Dan kotak hijau Sama dengan 1 kotak Ditambah 5 Ditambah 5 Kita masukkan Nilai 1 kotak Sama dengan 10 Ditambah 10 Sama dengan 20 Jadi Selisih banyak bola pada kotak hijau Dengan bola pada kotak merah Adalah 20 buah Bagaimana soalnya? Menarik bukan? Nantikan pembahasan Soal KMS berikutnya Hanya di channel Youtube KPM Seikhlasnya Dan jangan lupa Untuk daftarkan diri kalian Mengikuti KMS 16 Di website KPM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!